Intro Baik, begini, saya juga beberapa kali menyampaikan ya terkait dengan perkara, terkait dengan Tirli Bauri Tentunya apa yang kita sampaikan sekarang ini adalah bagian dari kepedulian kita terhadap KPK Tentunya melihat KPK, apa namanya, perbuatan korupsi dilakukannya di KPK kan? Dan tentunya dengan penuntasan perkara ini, kita perlu paham bahwa bisa jadi perbuatannya bukan satu, bisa jadi perbuatannya banyak Dan kalau perkara ini segera diusut kuntas, kita tentunya berharap perkara-perkara lain yang terkait, yang itu dilakukan di KPK bisa diusut juga Tentunya kita semua tidak suka dan kita marah ketika praktek korupsi dilakukannya di KPK Bayangkan lembaga yang beratas korupsi kemudian justru malah berbuat korupsi Dan terkait dengan perkara lain terkait Tirli Bauri ini, saya yakin perbuatannya banyak Dan kalau yang satu ini belum dituntaskan, bagaimana bisa menentukan perkara-perkara yang lain Dan tentu dengan ini dituntaskan, ini bisa menjadi deterat efek terhadap siapapun yang bertukar sumber dasar korupsi Jangan sampai terus kemudian malah justru berbuat korupsi, apalagi postnya di KPK Dan tentunya dengan, begini tangannya dengan sungguh-sungguh dengan kutas dan pilih segera memakan penahanan Tentunya dengan begitu, orang-orang yang berpotensi masih bisa berbuat perilaku yang sama Itu takut dan tidak berani berbuat Ini yang tentunya penting dan sekali lagi penuntasan perkara ini, ini penting sekali karena Jangan memandang ini sebagai perkara yang berdiri sendiri Bukan kejahatan biasa, tapi kejahatan yang luar biasa Bayangkan, orang yang bertugas sebagai pimpinan KPK, ketua bahkan Itu malah berbuat korupsi, diduga korupsinya banyak Dan ini baru pertama kali terjadi Saya kira itu hal yang putus APK Terima kasih telah menonton!